Pertanyaan yang paling simpel mengapa Presiden justru menugaskan Menteri Pertahanan dan Kementerian Pertahanan sebagai leader dalam proyek food estate ini. Saya berharap dalam debat nanti malam Profesor Mahfud MD dan Cak Imin tentunya mau dengan tegas tanpa beban mengkuliti kegagalan food estate karena ini sesuai dengan tema yang ada. Halo Sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Kopini Rudi edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia hari ini tanggal 21 Januari 2024 kita akan menonton debat Cawapres. Meskipun didampingi dengan Cawapres tapi ini adalah jatahnya Cawapres. Temanya beragam tentang agraria, lingkungan hidup, pangan, kemudian tentang karbon capture dan sebagainya dan sebagainya. Nah bagi saya inilah saatnya atau momen terakhir kesempatan bagi Pak Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar untuk menunjukkan tajinya. Jangan lagi dipecundangi lagi oleh Gibran Raka Buming Raka dengan singkatan-singkatan yang kemarin kita pernah bahas. Cak Imin kena prank singkatan S-G-I-E. Seharusnya dibaca S-G-I-E. S-G-I-E pernah saya sampaikan adalah segogudeg iwa empal. Tapi itulah Gibran akhirnya Cak Imin terkesan agak panik, tergagap-gagap dan ini menimbulkan sentimen negatif kepada Cak Imin. Padahal seharusnya yang disemprit oleh moderator atau KPU adalah Gibran. Karena seharusnya tidak fair memberikan pertanyaan penjebaan dengan singkatan-singkatan yang sengaja untuk menjebak seseorang. Gibran juga melakukan hal yang sama terhadap Pak Mahfud MD tentang Carbon Capture and Storage. Pak Mahfud bukan tidak tahu tentang Carbon Capture and Storage. Tapi yang ditanyakan Gibran itu adalah bagaimana regulasi untuk membuat aturan terkait dengan Carbon Capture and Storage. Kalau kita bicara bagaimana membuat regulasi, jawaban Pak Mahfud sangat tepat. Tapi opini publik kan terbentuk seolah-olah Pak Mahfud tidak menjawab tentang Carbon Capture and Storage. Nah, akhirnya Pak Mahfud sadar bahwa Gibran sudah off-site mempertanyakan sesuatu yang bukan dalam tema debat. Nah, nanti malam, tepatnya jam 19 waktu Indonesia bagian Barat, Pak Mahfud bisa lagi mengelaborasi tentang Carbon Capture and Storage. Nah, saya berharap satu hal, Pak Mahfud lebih berani, lebih tanpa beban untuk mengkuliti tentang kegagalan food estate. Karena ini adalah sesuatu yang perlu kita bahas. Karena ada dana APBN yang sekian banyak, sekian triliun, yang ada indikasi gagal total. Penanaman singkong di Kalimantan gagal. Perusakan hutan dilakukan sekian ratus hektar, padahal analisis dampak lingkungan belum muncul waktu itu. Dan sampai sekarang terbukti tidak berhasil penanaman singkong. Konon bibit singkong juga sudah dibeli, jadi artinya terbuang sia-sia. Sekarang, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencoba menutupi kegagalan food estate dengan menanam jagung di lokasi yang sama. Tapi, ada temuan dari Greenpeace dan pegiat lingkungan di sana bahwa ternyata penanaman jagungnya itu ditanam di atas polybag. Aneh, bena jahit. Karena kita tahu, tanah di Kalimantan itu adalah tanah gambut. Harus ada perlakuan khusus, perlakuan yang spesifik agar bisa ditanami dengan komuniti apapun. Menurut saya ada kesalahan mendasar yang paling ujung terkait dengan manajemen pengelolaan food estate. Pertanyaan yang paling simpel, mengapa Presiden justru menugaskan Menteri Pertahanan dan Kementerian Pertahanan sebagai leader dalam proyek food estate ini? Mengapa bukan Kementerian Pertahanan? Ini kan memberikan tugas kepada orang yang bukan akhlinya. Apakah ini kesalahan semata atau ada kesengajaan karena ini menyangkut dana besar? Saya berharap dalam debat nanti malam Profesor Mahfud MD dan Cak Imin tentunya mau dengan tegas tanpa beban mengkuliti kegagalan food estate. Karena ini sesuai dengan tema yang ada. Kalau masalah agraria, masalah lingkungan dan sebagainya mungkin bisa dibahas. Kasus Wadas pun boleh, perlu di ekspos juga agar publik tahu dan tidak serta-merta menyalahkan Gubernur Jawa Tengah waktu itu. Karena Wadas ini adalah masuk dalam proyek strategis nasional, bukan proyek dari Provinsi Jawa Tengah. Yang harus saya berikan saran kepada Profesor Mahfud MD dan Cak Imin adalah ketenangan. Ada mikrogestur dari wajah yang tidak boleh terlihat panik atau marah. Harus ada pengendalian diri. Karena Pak Mahfud MD dan Cak Imin ini menghadapi orang yang sedang dipoles luar biasa di training mati-matian untuk menghadapi debat. Ini orang yang penuh dengan rekayasa untuk dipoles segala macam. Dan dia akan menggunakan segala cara dan kita sudah mempunyai pengalaman di debat Cawapres yang pertama. Bagaimana dia menyerang, provokatif, kemudian dia bisa show off keluar dari podium dan sebagainya tanpa disemprit oleh Bawaslu. Dan bahkan dia memprovokasi pendukungnya dengan cara tangannya begini-begini, ini sebenarnya tidak etis. Saya berharap satu hal Profesor Mahfud MD dan Cak Imin berani mengkuliti tentang kegagalan food estate itu titipan rakyat Indonesia. Yang kedua, saya berharap moderator debat itu berperang sebagai moderator. Berani menyemprit peserta debat kalau dianggap tidak sesuai dengan aturan. Harus ada adu argumentasi yang sehat, seru mungkin keras tidak apa-apa, rakyat perlu tahu. Dan perlu kami yakinkan kepada Pak Mahfud MD dan Cak Imin bahwa sekian puluh persen swing voters ini menunggu memilih calonnya setelah melihat debat. Kalau kita melihat sekarang ada pemilih dari 0, 1 sekian, 0, 2 sekian, 0, 3 sekian, tapi kan ada swing voters atau undecided voters cukup besar. Ini yang harus dirangkul oleh Pak Mahfud MD dan Cak Imin untuk mengalahkan orang yang direkayasa ini yang bernama Gibran. Ini harapan saya, sehingga adu debat ini benar-benar bisa hidup dan rakyat mendapatkan pencerahan, rakyat melihat potret kematangan seorang guru besar yang bernama Prof. Mahfud MD dan seorang politisi yang piyawai selevel Mohaymin Iskandar. Seharusnya secara di atas kertas mereka bisa mengatasi masalah. Asal memang tidak diprovokasi dan tidak diserang kepanikan atau panic attack. Dan ketenangan, kesabaran, pengendalian diri itu mutlak diperlukan oleh Prof. Mahfud MD dan Cak Imin. Agar bisa secara jernih menggempur serangan-serangan dan sebaliknya memberikan serangan-serangan yang cukup tajam. Sekali lagi, food estate dan kepemilikan lahan. Ini sudah diungkap terlebih dahulu oleh Pak Anies Baswedan pada debat yang ketiga yang lalu bahwa ternyata negara itu memberikan HGU kepada pribadi seorang Prabowo, entah itu dalam bentuk korporasi atau pribadi, besarannya cukup besar, 340 ribu hektare. Itu yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Sebetulnya Anies Baswedan ini hanya menduplikasi apa yang pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk menyerang Prabowo pada debat Capres tahun 2019. Jadi sahabat-sahabat saya, mari kita saksikan nanti malam debat Capres tentang isu-isu yang sangat luar biasa penting masalah lingkungan hidup, agraria, carbon capture, atau hal-hal yang lain. Dan saya berharap Pak Mahfud MD dan Cak Imin sudah mempunyai amunisi untuk mengkuliti lebih detail lagi kegagalan food estate. Dan saya yakin rakyat Indonesia akan melihat kegagapan, kegugupan seorang Gibran menghadapi hal ini. Karena ini bukan fitnah, ini fakta tentang kegagalan. Dan sekarang food estate ini diambil alih oleh Kementerian Pertanian. Artinya harus kita akui penugasan kepada Kementerian Pertahanan gagal. Itu hal yang harus kita akui secara faktual. Jadi sahabat Indonesia, mari kita saksikan debat nanti malam. Saya tidak sabar menyaksikan tampilan prima dari Profesor Pak Mahfud MD, Cak Imin maupun Gibran. Sekali lagi, masalah food estate, jangan lupa dikuliti lebih detail lagi. Masalah hal-hal yang lain. Masalah IKN yang katanya masih ada konflik dengan masyarakat adat. Itu juga perlu di-expose. Jangan semua permasalahan seperti biasa ditutupi dengan karpet. Seolah-olah tidak ada masalah padahal penuh gejolak di bawahnya. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Dan ini adalah warisan kita kepada generasi Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih sahabat Indonesia. Mari saksikan bersama debat cawapres tanggal 21 Januari 2024. Kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya. Salam Satu Indonesia, Salam Pancasila, Salam Indonesia, Perintik Ritas. Saya Rudy Eskamri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!